Ini perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Tidak dilakukan oleh para salafus soleh Jadi mereka sesudah sholat Tidak berjabat Tangan kepada yang ada di kanan dan kirinya Memang benar Dalam hati senabi disebutkan Mamin muslimani Tidaklah ada dua orang muslim Yaltaqiyani yang saling bertemu Yatasofahani lalu saling menjabat tangan Melainkan Dosa keduanya akan diampuni Sebelum berpisah Jadi kalau kita berjabat tangan Dosa keduanya akan diampuni Sebelum berpisah Tetapi ini ada tempatnya jabat tangan ini Dimana tempatnya? Saat bertemu Saat berpisah Silahkan saat bertemu berjabat tangan Silahkan saat berpisah berjabat tangan Ada pun setelah sholat Tadi sudah ketemu di awal Ketika masuk masjid Silahkan kalau mau berjabat tangan Karena baru ketemu Atau nanti sudah selesai pikir Lalu mau bubaran Mau pulang Silahkan kalau berjabat tangan Karena memang disitulah tempatnya Kita diajarkan ketika bertemu Bukan pada saat setelah sholat Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang di rumah Tilongta subhanahu wa ta'ala Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Suatu saat pernah ditanya tentang Berjabat tangan sesudah sholat Pertanyaannya kepada beliau Apakah sunnah atau tidak Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu Sunnah atau Tidak Jawaban beliau apa? Jawaban Sheikhul Islam Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Bahwa berjabat tangan sesudah sholat Itu tidak disunnahkan Jadi berjabat tangan sesudah sholat Itu tidak disunnahkan Itu jawaban Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Sehingga berjabat tangan sesudah sholat Bukan merupakan Sunnah Nabi Jadi bukan merupakan sunnah Nabi Bahkan Al-Imam Al-Iz Ibn Abdissalam Itu pernah menjelaskan Apa kata beliau? Bersalam-salaman sesudah sholat subuh dan asar Merupakan perkara baru dalam agama Jadi beliau mengatakan Al-Imam Al-Iz Ibn Abdissalam Beliau mengatakan bahwasannya Berjabat tangan sesudah sholat Yakni sudah sholat subuh Sesudah sholat asar Merupakan perkara baru dalam agama Kecuali Bagi orang yang baru datang Yang berkumpul Dengan orang-orang yang disalaminya Sebelum Sholat Itu silahkan Baru datang Lalu kemudian berjabat tangan Kepada orang-orang Sebelum sholat Itu silahkan Atau pas nanti bubaran Kemudian berjabat tangan Itu monggo Tapi kalau kemudian Menganggap bahwasannya Setelah mengucapkan salam Itu ada Sunnah berjabat tangan Maka ini tidak benar Karena sunnah itu disandarkan Kepada Nabi Disebut sunnah Nabi Arti sunnah itu apa? Sunnah itu Tradisi Kebiasaan Sunnah Nabi Artinya tradisi Nabi Kebiasaan Nabi Bagaimana mungkin kita menyebut Sunnah Nabi Sementara Nabi Tidak membiasakan Bagaimana mungkin kita menyebut Sunnah Nabi Sementara Nabi Tidak mentradisikan itu Sehingga disebut Sunnah Nabi Itu kalau dilakukan oleh Nabi Kalau Nabi tidak melakukan Ya jelas bukan sunnah Nabi Maka kalau beranggapan Bahwasannya berjabatan tangan Sesudah Salam adalah sunnah Maka perlu mendatangkan Dalil Jadi kalau menganggap Berjabatan tangan Sesudah Salam Adalah sunnah Maka harus mendatangkan Dalil Karena dalam masalah ibadah Itu butuh Dalil Apalagi itu dilakukan Secara terus menerus Apalagi dilakukan Secara terus Menerus Lalu ada yang berkata Kalau sesudah Salam Buka HP Boleh tidak Lalu ada yang berkata Kalau sudah salam Menakke kocomoto Boleh tidak Kalau sudah salam Garuk-garuk Boleh tidak Saya jawab Boleh Lalu apa bedanya Dengan salam Jelas beda Ketika membuka HP Tadi Ada niat ibadah Di situ Tidak ada Ada yang anggap Sunnah itu Tidak ada Ketika garuk-garuk Sesudah salat Ada yang menganggap Itu sunnah Tidak ada Ketika garuk-garuk Kepala setelah salam Ada yang menganggap Itu ibadah Tidak ada Ketika menakke kocomoto Sudah salat Boleh tidak Boleh Sudah salam Apakah ada yang menganggap Bahwa menakke kocomoto Tadi adalah bagian dari sunnah Tidak ada Apakah ada yang beranggapan Bahwasannya Ketika sesudah salam Kemudian Menyet HP Menyet HP adalah sunnah Tidak ada Tapi banyak yang beranggap Tapi banyak orang yang beranggapan Meletakkan sesuatu Meletakkan sesuatu Meletakkan sesuatu Bukan pada Tempatnya Belum lagi Kalau Menyebutkan Kalau buka HP saja Boleh Kenapa salaman Tidak boleh Jelas beda Buka HP Sifatnya Insidental Sesekali Sementara Berjabat tangan Tadi Dirutinkan Dianggap sunnah Yang tidak berjabat tangan Dianggap aneh Maka disinilah Salah satu Kegeliruan Sesudah Mengucap Salam Selepas Solat Berbeda dengan Buka HP tadi Tidak menjadi Kebiasaan setelah Salam Buka HP Setelah salam Buka HP Tidak begitu Sifatnya adalah Insi Insidental Kalau ada orang Beranggapan bahwasannya Sesudah salam Itu sunnah Yang membuka HP Itu baru keliru Kalau ada orang Yang beranggapan Bahwa sesudah Salam Dari Solat tadi Sunnahnya adalah Pegang HP Nah itu Jelas Keliru Menganggap pegang HP Adalah bagian dari Ibadah Itu juga Keliru Sebagaimana Tadi ketika Merutinkan Perjabatangan Setelah Solat Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat sekalian Tapi bagaimana Kalau sesudah Solat Ada yang Nyalami kita Silahkan Diterima Ojo Ditamplek Jadi Kalau ada yang Nyalami kita Silahkan Diterima Jadi Bapak Ibu Yang berbahagia Yang dirumah Tila Allah Tetapi jelas Kita pahami Bahwa Menganggap Berjabatangan Sesudah Salam Adalah Sunnah Itu tidak Benar Menganggap Berjabatangan Sesudah Salam Itu adalah Termasuk Bagian yang Perlu Dikerjakan Secara Rutinitas Sesudah Salam Itu juga Tidak Benar Karena Tuntunannya Selepas Solat Adalah Selepas Salam Apa tadi Istighfar Jadi istighfar Tuntunannya Istighfar Bukan Berjabat Tangan Kalau Baru Bertemu Monggo Saja Berjabat Tangan Atau Diajak oleh Temennya Sesudah Solat Berjabat Tangan Maka Silahkan Dijabat Tangannya Untuk Apa Dalam Rangka Berlapang Dada Terhadap Saudara Kita Yang Punya Pendapat Yang Berbeda Oh Ditamplek Salam Itu Menimbulkan Mudorot Dalam Berdakwah Itu Ada konsep Namanya Darul Maffasid Menghindari Kerusakan Diutamakan Jadi Ditamplek Begini Malah Marah Repot Tapi Silahkan Kalau Diajak Berjabat Tangan Karena Statusnya Adalah Diajak Maka Maka Silahkan Dijabat Tangannya Adapun Kalau kita Mau Memulai Menjabat Silahkan Tetapi Waktunya Saat Tadi Baru Bertemu Atau Saat Nanti Mau Ber Pisah Silahkan Mendahului Minta Untuk Menjabat Tangannya Jadi Ketemu Di Masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam Jampat Tangan Itu Sunnah Pas Mau Pisahan Karena Di Jalan Keluar Dari Pintu Masjid Barang Aku Tak Enggit Boleh Tidak Itu Sunnah Silahkan Untuk Memulai Di Situ Tetapi Ketika Selepas Sholat Maka Tidak Perlu Memulai Tapi Kalau Ada Yang Menyalami Maka Silahkan Diterima Tidak